Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas motor dari merek Italia ya, yaitu Benelli. Sudah lama sekali saya tidak membahas motor dari Benelli ya, mungkin sudah lebih dari setahun kayaknya ya. Nah, motor yang saya review kali ini adalah motor yang spesial, kelas motor naked 250cc. TNT, yang mana sebenarnya saya baru tahu sekarang sih ya, kalau ada yang di pek ini, dan mungkin dari kalian ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Sesuai thumbnail yaitu, nah ini ya, Benelli TNT 25-2023. Sub indo by broth3rmax Oh ya, by the way, ini saya mereview di dealer Benelli di Malang ya, tepatnya di Jalan Panjik Rosso, atau kalian tahu daerah Araya atau Terminal Ranzosari. Nah, di sekitaran situ lah, saya mereview di sini. Nah, kali ini yang saya bahas adalah Benelli TNT 25 tahun 2023 ya. Kemarin saya diinfo oleh salah satu salesnya Benelli ini ya, Panjik Rosso. Saya pikir itu dari fotonya dua silinder, karena kebetulan yang versi dua silindernya juga saya belum pernah mereview. Pernahnya itu yang 249S. Nah, ternyata setelah saya datang, adanya itu yang satu silinder. Ini yang saya buat kaget sih, karena nggak tahu kalau ada yang versi satu silindernya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Pertama, kita akan lihat dulu untuk bagian desainnya. Desainnya ini dari depan mirip banget dengan yang versi dua silinder. Makanya saya kemarinnya sempat terkecoh itu ya. Ternyata ini satu silinder. Dari depan kita lihat, desainnya pun juga mirip banget dengan dua silinder. Seperti ini. Dan kalau misalkan kita cocok logi-cocok logi ya, ini mirip seperti KTM Duke yang 250 atau yang 200 model. Itu ya yang sebelumnya, sebelum yang model lancip-lancip. Nah, itu kan mirip seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Dan ini kebetulan ada dua warna yang ada dealer ini. Warna putih dan juga warna merah. Sebenarnya ada warna satu lagi sih ya. Warna hijau. Jadi, kata Pak Hadi, kepala dealer dari Benelli Pancisuroso ini ya, bilang. Tiga warna itu menggambarkan, apa ya, tiga strip warna bendera khas Italia ya. Jadi, warna merah, putih dan juga hijau. Nah, ini kebetulan adanya yang ini. Yang ini adalah yang baru. Yang masih unit baru ya. Kalau ini unit bekas, tapi rasa baru. Dan kalau kalian minat ya, kalian bisa langsung kontak deh. Nanti nomor teleponnya atau IWA akan saya taruh di deskisi bawah. Oke, lanjut ya. Kita lihat detail di bagian depan dulu. Dari depan seperti ini ya. Kita lihat dari lampunya, yang depan ini masih bolam. Jadi, DRL, lampu dekat, lampu jauh itu masih bolam. Namun untuk yang sein, dia sudah LED dengan tiga titik ya di tiap buahnya. Kita akan nyalakan ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini untuk lampu daerahnya seperti ini. Nah, ini kebetulan mati ya. Coba saya hidupkan semuanya. Ini untuk lampu dekat. Ini untuk lampu jauhnya. Jadi, dia bergantian ya. Lampu dekat dan jauhnya seperti ini. Kalau pas beam, dia baru menyala dua-duanya. Tapi kalau salah satu lampu dekat atau lampu jauhnya seperti ini. Dan untuk lampu sein, hasilnya seperti ini ya. Ini benar-benar terang banget. Nah, mumpung menyala, saya akan perdiakan pada kalian untuk lampu belakangnya seperti ini. Lampu belakangnya unik ya. Dia ada berapa itu ya? 12 titik lampu LED. Untuk senya sama ya. 3 titik LED. Dan untuk lampu rem. Nah, ini untuk lampu remnya ya. Tekan, lepas. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih ya. Kita matikan dulu ya. Jadi, untuk lampu sayangnya yang depan masih bolam. Tapi untuk sennya dan lampu belakang sudah LED. Dan bentuknya ini ya. Memang seperti perpaduan bentuk dari lampu Yamabison yang lama. Kemudian dari Kawsaki IR6N dan juga KTM Duke 250 ya. Jadi, seperti ini. Untuk warna dari covernya dia warna merah. Tapi untuk yang atas, ini ada cover untuk speedometer. Warnanya hitam seperti ini. Dan yang bawah untuk bagian spotboard. Dia warna merah glossy ya. Seperti ini untuk yang warna merah. Kalau yang putih, dia putih polos seperti ini. Namun ada detail. Di sini ada stiker logonya Benelli. Dan juga di sini ada tempat untuk plat nomor. Jadi, dia seperti kakaknya ya. Yang TNT 252 silinder. Ataupun yang 249S. Jadi, peletakan plat nomornya ada di bagian spotboard. Mungkin sedikit aneh ya. Tapi, ini lebih masuk akal sih ya. Ketimbang ditaruh di atas itu. Kemudian lanjut, kita ke bagian sampingnya ya. Nah, di sini untuk bodi tangkinya. Ini tangkinya dia pakai cover ya. Full. Jadi, semuanya tertutupi oleh lapisan cover. Dan di sini, karena ini warna merah yang saya tunjukkan. Jadi, di bagian tepian sini, dia warna merah sampai ke sini ya. Bagian serut. Nah, untuk bagian tengahnya, dia pakai warna hitam daun seperti ini. Sampai ke bawah ya. Nah, ini dia. Lalu, untuk bagian undercowl. Dia pakai warna merah seperti ini. Dan kebetulan ini stikernya ada beberapa yang dihilangkan ya. Coba kita akan geser ke yang warna putih. Nah, untuk warna putihnya seperti ini ya. Untuk bagian atasnya, dia ada stiker tulisan TNT dan Tornado seperti ini. Yang bawah. Nah, ini yang unik. Karena dia ada tiga warna ya. Ada warna merah, hijau, dan juga putih. Serta untuk yang Benelli, dia warna hitam. Untuk bodi yang belakang. Nah, seperti ini ya. Ini ada tulisan 25. Kemudian ada tulisan Benelli lagi. Dan ada blok warna merah, putih, dan juga hijau. Hijaunya cukup minimalis ya. Seperti ini. Oh ya, ada detail yang menurut saya unik. Tapi juga aneh sih. Aneh, unik. Aneh, unik. Karena di bagian ini. Di sini ada semacam plastik ya. Yang menurut saya sih, ini nggak tahu nanti ketika kita duduk itu cukup mengganggu apa tidak. Karena ini kan bagian plastik dan menonjol. Dan ini dia bukan menempel ke cover tangki, tapi dia menempel ke jok. Kemudian untuk tutup tangki ban bakarnya ya. Dia model datar seperti ini. Ada pelindung rumah kuncinya ya. Dan untuk kapasitanya dia 17 liter. Jadi untuk motor 250 jaman sekarang ini besar banget loh. 17 liter itu udah. Wah. Sekali si full bisa puluhan kilo. Bahkan ratusan kilo ya. Kalian menempuh dengan motor ini. Lalu untuk joknya ya. Kita berpindah ke merah. Nah, joknya dia model terpisah antara pengendara dan penumpang. Tapi jaraknya seperti jok tandem loh. Seperti jok menyambung ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat. Dia seperti menyambung. Tapi karena dia terpisah seperti ini. Jadi, apa ya? Tidak terlalu menggambarkan loh kalau dia itu joknya terpisah. Dan selain dia terpisah, dia juga punya dua tekstur kulit yang berbeda. Di jok pengendara, dia teksturnya kasar dengan detil-detil yang lebih halus ya. Maksudnya itu timbulannya itu lebih kecil-kecil. Kalau yang ini, yang untuk penumpang, dia motifnya seperti karbon atau motif catur gitu ya. Dan kalau saya rabat, dia lebih halus ketimbang yang ini. Yang pengendara. Untuk yang jok menumpang, di sini ada detil ya. Detil tulisan Benelli seperti ini. Kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, ini ya. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kita lihat langsung, ini kelihatan kalau ada tulisan Benelli. Dan kalau kita buka joknya, ini kebetulan saya udah buka di sini. Nah, untuk membukanya di sini ya. Ini ada anak kuncinya. Jadi kita putar seperti motor-motor naked pada umurnya lah. Lalu kita buka di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada bagasi untuk menyimpan jasujan ataupun barang-barang yang cukup besar. Mungkin kalau toolkit bisa lah ya. Beberapa. Mungkin buji pas atau mungkin obeng yang kecil. Jadi seperti ini. Dan untuk rangkanya kita lihat. Dari lah-lahannya ini benar-benar tertutup rapih dengan cat gitu loh. Tapi di sini semacam ada ini ya. Kalau misalkan kita mengelas itu kan ada semacam bintik-bintik dari cipratan las itu ya yang menempel ke rangka. Nah, ini tidak dibersihkan. Jadi kelihatan ada bintik-bintik seperti ini. Tapi semuanya sudah tertutup cat dan kelihatannya ini sangat tebal loh. Bahkan lapisan silikatnya pun nggak kelihatan di sini. Yang sempat kemarin viral ya di motor-motor Matic Jepang. Oke, kita tutup. Nah, untuk menutupnya seperti ini. Oke. Ini sudah tertutup. Kemudian untuk bagian spotboard ya. Nah, untuk spotboardnya ini kalau kita lihat ukurannya cukup lebar di bagian sini. Karena utus bahwa motor naked apalagi sport ya. Biasanya kan di sini itu terkesan lebih apa namanya lebih kurus. Nah, ini dia lebih lebar. Mungkin supaya cipratan air nggak mudah naik ke atas ya. Kemudian di sini ada lampu plat nomor. Ini masih bolam ya. Warnanya kuning. Kemudian di sini ada peletakan untuk plat nomornya. Dan di sebelah kirinya atau di sampingnya itu ada reflektor atau mata kucing. Warnanya orange. Untuk yang bawahnya ini ada reflektor juga. Warnanya merah. Dan di sini kita lihat ini berdukong ya. Dan cukup lebar. Ini menurut saya ya kalau untuk dipakai plat nomor Indonesia nah seperti ini kalian lihat. itu akan menyisakan lubang yang cukup besar di situ. Jadi kalau misalnya kita bergendara di hujan ya itu cipratan air akan keluar dari sini. Ya mungkin kalau plat yang luar negeri ya contoh misalkan plat Thailand atau plat Eropa kalau nggak salah atau plat Jepang itu kan dia modelnya persegi. Jadi yang pasti dia akan menutupi lubang itu sih. Nah karena plat Indonesia itu tipikalnya persegi panjang seperti ini. Jadi dia menyisakan lubang yang cukup besar. Oke kita beralih ke bagian kaki-kaki ya. Nah untuk kaki-kakinya seperti ini. Pertama yang sangat terlihat adalah di bagian suspensi ya. Dia pakai upset down dengan warna silver seperti ini ya. Untuk diameternya saya cepat cari-cari itu nggak ketemu. Kemungkinan ini 41 mm ya. 41 atau 43 gitu loh. Kalau kalian yang tahu silakan komen di bawah ya. Oh ya. Ternyata di bagian spotboard ini juga ada lapisan tambahan ya atau sambungan di sini. Jadi dia nggak mengikuti warna bodi tipe motor ini. Tapi dia pakai warna hitam daun seperti ini. Jadi dia mau minimalisir ciparatan air masuk ke bagian ruang mesin ya. Supaya nggak terlalu banyak naik ke atas. Kemudian untuk bagian velgnya ya. Velgnya ini dia model palang seperti ini. Palangnya kalau nggak salah ada berapa ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ada dua belas palang. Jadi dia nggak model Y atau bagaimana. Jadi dia dari tengahnya itu langsung satu cabang seperti itu ya. Nah, untuk bagian dasar dari shockbreaker depan. Di sini kita lihat ini ada tempat untuk bracket caliper atau frame ya. Jadi ini sebenarnya shockbreaker yang ready untuk caliper dual kanan-kiri. Tapi karena ini tipe yang satu silinder di sini hanya dipasang satu sisi aja. Tapi kalau kalian mau modifikasi ya tinggal menyesuaikan aja sih. karena sudah apa, sudah disiapkan dari pihak bandelinya untuk double disc. Nah, kembali ke velgnya tadi ya. Warnanya hitam seperti ini. Diameternya 17 inch dengan lebar yang depan ini pakai 3,5 inch. Kemudian ban yang dipakai ini adalah swallow dengan ukuran 110 per 70 ring 17. Jadi cukup besar ya. ya umumlah seperti motor-motor 250 cc yang lain. Nah, untuk rem nah disini ya kita lihat remnya ini juga bentuknya saya cukup suka ya. Dari piringannya itu model lingkaran bergelombang. Jadi secara estetika itu wah seperti kekar banget gitu loh. Kemudian dari lubang-lubangnya juga saya cukup suka modelnya memanjang-memanjang seperti ini. Di api dengan kaliper dari Benelli ya. Ini merknya Benelli langsung 4 piston warnanya silver jadi dia sama warnanya dengan warna dasar dari shockbreaker depannya. Asik sih. Lanjut kita ke kaki-kaki yang belakang. Nah, untuk kaki-kaki belakangnya seperti ini ya. pertama dari lengan ayun dia pakai model pipa tapi bukan pipa kotak ya. Dia pipa oval gitu. Kalau kalian ingat saya pernah review Kawasaki W175 nah bentuknya mirip-mirip seperti itu tapi disini ada cabang ya atau penguat jadi dia nggak asal ke depan seperti itu aja tapi di bagian atasnya ini juga ada yang melintang ya ke bagian hager karena disini untuk bagian atasnya itu berguna untuk dudukan shockbreaker yang belakang jadi seperti itu ya nah bicara shockbreaker yang belakang ini dia model mono ya atau tunggal modelnya dia diagonal seperti ini jadi nggak tegak nggak horizontal sayangnya untuk penyetelan di motor ini nggak ada jadi shockbreaker ini fix nggak ada penyetelan untuk preload ribbon ataupun compressing lalu untuk bagian cover rantai ya seperti ini dia pakai plastik cukup lentur ya tuh warnanya hitam dan dia menyambung dengan hager nah hagernya seperti ini nah ini hagernya modelnya cukup pendek dan kelihatan ada detail-detail bautnya seperti ini nah ini bautnya kemudian untuk bagian gear ya nah gearnya ini cukup unik ya secara bentuk karena biasanya gear motor pada umumnya itu kan modelnya datar gitu ya nah kalau ini di bagian tengahnya dia cukup dalam tapi keluarnya ada semacam lekukan keluar kalau kalian lihat ya nah seperti ini dan untuk jumlah mata gear yang dipakai disini ada 43 kemudian ada detail satu lagi ya ini ada spool arm atau biasa menyebutnya jaluk pedok ya ini juga cukup diuntungkan karena kita gak perlu beli lagi ya dari family sudah disiapkan jadi kita tinggal beli pedoknya aja lanjut kita ke bagian yang sebelah kanannya nah untuk kanannya seperti ini ya dari lengan ayunya sih sama ya secara bentuk dia gak asimetris jadi lawan dari asimetris ya asimetris nah untuk rem remnya ini punya perbedaan bentuk ya dengan yang depan karena yang depan tadi kan dia model lingkaran bergelombang nah kalau yang belakang ini dia model lingkaran lurus jadi apa ya cukup bisa kan sih ya ada perbedaan bentuk depan dan belakangnya dan lubang-lubangnya pun juga menurut saya biasa saja nah modelnya seperti ini lubang-lubang bulat kecil-kecil gitu untuk kali punnya sama ya pakai warna silver dia satu piston jadi gak dua piston seperti jadi gak empat piston seperti yang depan yang belakang ini hanya satu piston dan untuk velgnya seperti ini ya ini velgnya sama sih dengan yang depan secara bentuk desainnya untuk diameternya dia 17 inch lebarnya 4,5 inch dan untuk banyak dia pakai swalo juga tapi dengan ukuran 140 per 60 ring 17 nah ini juga menurut saya cukup unik ya karena biasanya itu kan pakai profil 70 nah ini pakai profil 60 sehingga kelihatan lebih kecil ya bahkan kalau saya bandingkan dengan yang depan itu malah kelihatan lebih besar yang depan jadi seperti itu ya oke lanjut kita ke bagian rangka nah untuk rangkanya seperti ini ya bisa kalian lihat rangkanya dia pakai model tralis atau turbular jadi cukup cocok lah untuk motor ini ya apalagi dengan pemakaian warna merah seperti ini bentuknya juga bercabang-cabang seperti ini ya dan kalau gak salah mohon dikoreksi ya ini sepertinya punya desain yang sama dengan Benelli Leoncino 250 ya mengingat dari basisnya ini juga sama dengan motor itu jadi secara bentuk dengan warnanya saya cukup suka ya untuk motor ini nah kemudian untuk mesin ya untuk mesinnya ini dia pakai satu silinder kapasitanya 250 cc tepatnya 249 cc ya DOHC 4 katuk berpeningin cairan jadi radiatornya ada disini ini juga radiatornya saya cukup suka ya ada covernya seperti ini dan untuk warna mesinnya ya dia pakai warna warna aluminium ya kalau gak salah ini dia gak gak silver tapi juga gak abu-abu ya katakanlah warna aluminium itu deh untuk ukuran diameter kali langkahnya ya dia 72 x 61,2 mm jadi dia overbore harusnya sih ya meski udah overbore kan dia kuatnya ditarikan nona ke atas namun karena dia satu silinder tetap aja sih tarikan awalnya itu sangat tendang apalagi kalau dibandingkan dengan versi dua silindernya ya ini yang pasti akan jauh lebih responsif di tarikan awal bawah menengahnya untuk rasio kompresi ya 11,2 x 1 jadi bahan bakar yang pas untuk motornya adalah oktan 95 atau 98 tapi 95 itu paling cocok sih ya jadi cukup besar ya untuk motor 250 cc dengan rasio kompresi seperti itu untuk tenaganya dia 24,13 hp di 9000 rpm dan torsi 21,5 newton meter di 7000 rpm jadi ya secara tenaga nggak sebesar dua silinder tapi secara torsi dia cukup bersaing lah jadi seperti itu kemudian ini ada yang unik ya disini ada tabung minyak rem ini yang nggak umum ya karena biasanya itu kan tabung minyak rem ada di bagian belakang nah ini ditaruh di bagian ruang mesin jadi ini ya nggak tahu ya bisa tahan panas atau tidak karena ini kan ada di ruang mesin tapi di bagian selang remnya ini diberi semacam uliran seperti ini ya uliran kawat atau apa oh ya tadi juga saya belum membahas untuk bagian bodi tengahnya nah untuk bodi tengahnya seperti ini secara bentuk dia mirip seperti sasis ya atau rangka tapi kalau kita lihat ini plastik kok jadi ya apa sih yang kita harapkan di motor 250 cc mungkin kalau motor besar oke lah ya dia disini pakai rangka asli yang besi gitu kalau 250 cc ya wajar lah kalau disini dia pakai plastik uniknya disini ada lubang ya yang terdapat jaring-jaring seperti ini jadi kelihatan di dalam ini ada akinya ini akinya pakai iwasa tipenya MF ya atau maintenance free kemudian untuk bagian pijakan atau who step ya kita lihat disini nah untuk who stepnya di bagian tangkainya itu warna silver untuk who stepnya sendiri disini jadi rapisi dengan karet ya jadi dia lebih nyaman kalau kita pijaki lalu untuk bagian pedal remnya ya dia modelnya bergerigi seperti ini jadi seperti model jagung ya yang belakang nah dia juga pakai warna silver dan tangkainya ini cukup panjang ya kalau kita lihat cukup belakang gitu loh senyaman apa sih nanti saya akan coba bahas di video ergonomi ya dan untuk pijakannya sendiri dia juga dilapisi dengan karet tapi karetnya dia lebih keras ya ketimbang yang depan dan bentuknya pun juga beda tapi ini bentuknya khas Benelli ya kemarin kalau gak salah di TNT 249S itu juga seperti ini modelnya jadi ada semacam pentolnya disini ada bulatanya disini lalu untuk kenalpotnya ya seperti ini ini bentuknya cukup aneh ya menurut saya karena dia bidangnya itu terkesan lebih mengangah ke atas jadi gak ke belakang gitu ya ini seperti bentuk-bentuknya seperti apa ya ujungnya kenalpot underbelly gitu loh tapi ini dia modelnya kesamping tapi tenang aja untuk lubangnya dia gak langsung naik ke atas ya tapi dia sedikit apa namanya menunduk jadi untuk resiko kemasukan air sih lebih minim ya warnanya hitam seperti ini dan untuk covernya dia pakai warna plastik ya cuman ini saya kurang suka di bagian ini sih ya detil-detilnya ini potongannya terkesan kasar di bagian sini selebihnya oke sih kemudian di bagian tengahnya ini ya ini ada katalitik converter atau katalisnya modelnya kotak ya kelihatan gak sih seperti ini jadi dia menurut saya gak terlalu besar dan gak terlalu aneh juga karena dia pakai warna hitam jadi gak terlalu kelihatan kemudian kita lanjut ke bagian cockpit ya kita beralih ke yang warna merah dulu nah untuk kopinya seperti ini dari stangnya dia pakai model fatbar ya jadi dia tebal sekali dan pakai warna silver jadi membuat kesan besarnya itu dapet banget begitu juga dengan racernya juga pakai warna silver namun untuk segitiga tasnya dia pakai warna hitam lalu untuk bagian tombol-tombol ya di sebelah kanan sini ini ada engine grid switch disini ada tombol untuk mematikan atau menyalakan lampu utama atau lampu kota ya yang mana sekarang ini kan sudah jarang sekali bahkan tidak ada di motor-motor sama sekarang karena aturan di Indonesia sekarang kan lampu utama wajib menyala ya untuk sepeda motor di siang hari jadi sudah banyak tombol yang dihilangkan kemudian di sini ada starter untuk yang sebelah kiri ini normal ya di sini ada pas beam lampu dekat lampu jauh scene dan juga klakson dan untuk model handgrip ya di sini ini unik sih secara bentuk ini seperti handgrip modifikasi atau aftermarket jadi kesannya wah gitu loh bentuknya enggak konvensional tapi lebih ke unik ya seperti ini saya bilang tadi handgrip modifikasi untuk handle kopling ya seperti ini dia pakai warna silver untuk yang rem juga warna silver namun bedanya dengan yang handle kopling tadi untuk yang handle remnya ini dilengkapi dengan penyetelan untuk jangkauan jari kita ya mau seberapa jauh atau seberapa dekat nah untuk spionnya sendiri kita lihat untuk spionnya ini juga unik ya ini saya cukup suka secara model karena di bagian kacanya ini ya dia semakin ke tepi semakin lebar jadi membuat visibilitas kita melihat ke belakang itu lebih maksimal ya kemudian di sini ada tabungnya rem nah ini ya ini gak tau pakai merk apa lalu untuk bagian kunci kuncinya sih sebenarnya biasa aja ya di bagian rumah kuncinya karena gak ada pengaman magnet ataupun immobilizer yang uniknya adalah di bagian kuncinya sendiri ini dia mode lipat tuh unik banget jadi ini seperti pisau lipat ya kalau kita buka kita tinggal tekan seperti ini loh unik banget sih ini yang saya suka di Benelli kuncinya unik nah untuk bagian info panel ya disini dia pakai model perpaduan analog dan digital info apa aja sih yang ditampilkan kita coba nyalakan nah yang tengah ini adalah penunjuk analog ya dimana ini adalah penunjuk untuk putar mesin dia lipitnya di 10.000 RPM lalu di bagian kiri disini ada tiga lampu indikator disini ada netral lampu jauh dan ini kalau gak salah FI ini ya ini kan injeksi jadi dia akan menyala seperti ini tapi kalau kita nyalakan mesinnya nah dia akan mati ya mungkin fungsinya seperti ini ya check engine cuman ini diberi logo FI seperti ini kemudian di bagian atasnya ini ada scene kiri kanan coba saya nyalakan nah ini ya ini itu kiri ini itu kanan lalu di bagian kanannya ini ada info digital disini ada penunjuk kecepatan disini ada jam disini ada ukuran ya ukuran untuk panas mesinnya disini ada penunjuk posisi gear disini ada trip meter dan dibawahnya ada penunjuk sisa ban bakar lalu disini ada dua tombol kita coba tekan ya salah satunya yang sebelah kiri ini akan berubah ke trip trip dalam bentuk mil ya ini trip dalam bentuk kilometer kemudian kalau yang sebelah kanannya ini adalah 2 meter dan trip meter aja jadi cukup disayangkan ya gak ada info semacam konsumsi ban bakar kilometer per liter atau semacamnya tapi minimal minimal ada jamnya jadi kita gak bingung ya bisa raya mau melihat jam itu jam berapa gitu disini sudah tertera nah untuk suara mesinnya seperti apa tadi kan sempat saya nyalakan saya akan nyalakan lagi nah untuk suaranya seperti ini ya ini tuh suara mesinnya dan ini tuh yang nalpot nah jadi seperti itu oke jadi seperti itu aja ya video review saya untuk Benelli TNT 25 2023 ini untuk harganya di Malang ini ya dia harganya 28 juta jadi menurut saya ya untuk sebuah motor 250 cc baru harga 28 juta ini termasuk murah sih dengan kelengkapan seperti ini ya dari kaki-kakinya yang cukup kekar penggunaan suspension upside down mesinnya 250 cc wah ini sih cukup menarik sih untuk kalian miliki jadi kalau kalian ingin melihat langsung atau membeli motor ini ya kalian bisa kunjungi Benelli Panji Suroso ya di kota Malang ya di daerahnya Araya atau Terminal Lajosari lah dan kalau kalian males ke dealer tapi ingin membeli lewat online kalian bisa kontak langsung ya nomor WA yang akan saya taruh di depsisi bawah oke jadi seperti itu aja untuk video kali ini kalau suka dengan video ini jangan lupa di like apabila ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komen di bawah share juga ke sosial media kalian apabila video ini bafat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya follow juga instagram dan tiktok saya di atmosofibi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati